Intro Ada sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson memiliki seorang asisten rumah tangga, perempuan dan perempuan ini merengek-rengek kepada Presiden agar suaminya dipekerjakan dengan posisi yang cukup terpandang nah suatu hari, Menteri Tenaga Kerja sudah masa habis jabatannya dan perlu rotasi wanita ini mendekati Pak Presiden lalu bilang begini Presiden, suami saya itu orang yang paling cocok menjadi posisi Menteri Tenaga Kerja karena dia ini pekerja keras, tanpa lelah, bisa beresin servis mobil bisa lawnmower ataupun potong rumput dengan tanpa lelah tolong dipertimbangkan, dia pasti cocok jadi Menteri Tenaga Kerja Presiden senyum lalu bilang begini terima kasih rekomendasinya tapi posisi Menteri ini posisi gak mudah siapapun yang menjabat harus sanggup memiliki pengaruh yang besar diikuti kata-katanya oleh semua orang asisten rumah tangga ini dengan menggubu-gubu dia bilang begini Pak Presiden jangan khawatir, kalau suami saya sudah jadi Menteri siapapun pasti harus dengarkan dia karena dia sudah jadi Menteri kan? saudara banyak orang menyangka bahwa memiliki posisi berarti harus didengarkan oleh orang lain tetapi kita perlu memiliki kualitas dan karakter yang sesuai dengan posisi itu jika Anda pendeta, milikilah hati Tuhan untuk umat jika Anda pebisnis, milikilah hati untuk mengembangkan semua bawahan Anda bukan hanya bicara mengenai profit jika Anda seorang profesional, milikilah hati untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jadi berkat buat orang lain jika Anda politisi, milikilah hati panggilan bagi bangsa dan masyarakat dan Anda akan melihat bagaimana justru kita memiliki hati seperti itu posisi pasti ada di depan mata dan Tuhan pasti akan menjadikan kita posisi yang tepat sesuai dengan panggilan kita masing-masing Haleluya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati